Yang juga jadi perhatian, Litbang Kompas merilis survei terbaru elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jawa Barat. Secara elektabilitas, Ridwan Kamil menempati urutan teratas di Susul, Deddy Mulyadi, dan Bima Arya. Survei digelar dari 15 hingga 20 Juni 2024 dengan melibatkan 400 responden secara acak. Dari nama calon gubernur yang dirujuk warga Jawa Barat, banyak yang berlatar belakang bupati atau wali kota. Kita tahu kenapa Ridwan Kamil elektabilitasnya tinggi. Selama ini sebagai mantan gubernur Jawa Barat, satu periode dan sejauh ini dia juga aktif di media sosial dan pemberitaan tentang beliau juga tidak pernah sepi gitu ya. Artinya memang beliau sanggup menjaga ritme bagaimana kemudian tampil di publik selama ini. Sementara Deddy Mulyadi juga sama meskipun berangkat dari Kepala Daerah ya, mantan Kepala Daerah. Sama dengan Ridwan Kamil, selama ini kan beliau juga langkah-langkah politiknya juga seringkali masuk dalam ruang publik gitu ya. Dalam survei Litbang Kompas, nama Ridwan Kamil menjadi referensi terbesar publik di Jawa Barat, yakni 36,6 persen. Berikutnya ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Deddy Mulyadi dengan 12,2 persen. Lalu ada Ketua DPP PAN, Bima Arya dengan elektabilitas 1,6 persen. Menariknya masih ada 41,0 persen yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan secara tegas. Litbang Kompas juga melakukan survei terhadap persoalan mendesak yang menurut warga Jawa Barat perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Litbang Kompas membaginya atas warga Jawa Barat di wilayah pesisir, diantaranya Cirebon, Indramayu, Garut, dan Sukabumi, serta wilayah non-pesisir diantaranya Bogor, Bandung, Karawang, dan Depok. Bagi warga Jawa Barat pesisir, tiga persoalan utama adalah lapangan kerja, akses, dan infrastruktur jalan, serta kesejahteraan masyarakat. Sementara warga Jawa Barat non-pesisir, tiga persoalan terbesar adalah kemacetan lalu lintas, pengangguran, dan persoalan kemiskinan.